Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat muda akuntansi Jumpa dengan saya Buji Ibowo dari Politenik Kewangan Kerestan melanjutkan seri edukasi akuntansi Kewangan Menengah 2 masih dalam topik pembahasan non-current liability Kali ini kita akan membahas topik yang sangat fenomenal bagaimana kalau sebuah utang jangka panjang itu dilunasi sebelum jatuh timur baik dilunasi secara tunai ataupun dilunasi dengan penerbitan surat ekuritas yang lain yang dilakukan oleh perusahaan penerbit instrumen utang tersebut ada beberapa metode bagaimana perusahaan itu melunasi utang sebelum jatuh timur bisa jadi dengan cara tunai kita bayar sebelum jatuh timur dan sebagai konsekuensi maka perusahaan biasanya akan membayar penalti sehingga perjanjian kayak kalau teman-teman punya penjaman di bank kalau kita mau dilunasi sekaligus sebelum jatuh timur biasanya kena penalti demikian juga ini prakteknya nanti kita lihat bagaimana kalau penerbit si depit itu terkena penalti dan juga nanti seandainya kita bayar utang dengan menerbitkan saham atau menerbitkan instrumen utang lain dengan ketentuan yang berubah tingkat suku buahnya berubah jatuh timurnya berubah maka seperti apa terutamanya nah disini akan saya berikan beberapa ilustrasi menarik buat teman-teman semua pertama kita tahu ya nanti penurunasan jatuh timur 10 jatuh timur bisa dilakukan secara cash kemudian dengan menyerahkan aset tetap atau sekuritas ataupun ini modifikasi persyaratannya tadi saya bilang ya ada nilai nominalnya berubah atau tingkat suku buahnya berubah nah poin penting disini adalah yang saya tekankan teman-teman kalau utang itu dilunasi sebelum jatuh timur maka kita harus membandingkan antara carrying amount atau nilai buku dari utang tersebut dengan uang tunai yang kita bayarkan cash ya nilai buku utangnya berapa uang cash yang kita bayarkan berapa kalau ada selisih maka selisihnya ini akan dicatat sebagai gain atau loss on extinguishment artinya ini masuk ke dalam apa namanya other expense mempengaruhi laba rugi nah biasanya memang selalu beda antara nilai buku dengan uang cash yang kita bayarkan untuk pelunasan yang sebelum jatuh timur yang kedua bagaimana kalau pelunasan ini menggunakan penyerahan aset tetap atau sekuritas maka disini harus kita membandingkan kita bandingkan dulu nilai buku dari utang dengan fair value aset tetap yang kita keluarkan selisihnya dicatat sebagai gain or loss on extinguishment sama dengan yang di atas itu berkaitan dengan kalau kita membandingkan nilai buku utang dengan nilai asetnya tapi jangan lupa aset yang diserahkan itu kan ada fair value-nya maka kita juga bandingkan antara caring amount aset tetap dengan fair value aset tetap selisihnya akan dianggap sebagai gain or loss on disposal of aset jadi disini ada semacam buat transaksi pelunasan utang dan pelepasan aset tetap yang di atas yang pertama kita membandingkan caring amount debt dan fair value aset tetapnya dan dicatat sebagai gain or loss on extinguishment sementara karena kita juga menyerahkan aset tetap melepaskan aset tetap maka kita akan mengaruhi apakah pelepasan aset tetap kita ini untung terugi dengan cara membandingkan antara caring amount atau nilai buku aset tetap dengan fair value-nya ini ya teman-teman bandingkan ini dan nanti sisinya catat sebagai gain or loss extinguishment kemudian yang ketiga bagaimana kalau pelunasan liabilitas jangka panjang itu dilakukan dengan memodifikasi persyaratan baik caring amount-nya kita modifikasi kemudian suku hubungannya kita modifikasi dan lain sebagainya ini bentuk-bentuk kelonggaran yang kita sebut dengan restrukturisasi utang pengurangan bunga kupon kemudian perpanjang waktu jatuh tempo pengurangan pokok utang maupun pengurangan bunga terhutang dan kita akan mengakui ada gain or loss on extinguishment jika memang ada perbedaan antara caring amount utang yang lama dengan present value dari utang yang baru nah kita berikan ilustrasi yang pertama dulu berkaitan dengan pelunasan kas sebelum jatuh tempo kita bayar liabilitas jangka panjang kita tapi sebelum jatuh tempo sebagai ilustrasi PT Integritas di awal tahun 2019 menerbitkan wisil bayar dengan face value 200 juta jangka waktu 3 tahun dan bunga 10% nah pembayaran bunga dilakukan setiap akhir tahun tingkat bunga suku pasar waktu itu adalah 12% jadi memang lebih tinggi dari suku bunga yang ditawarkan perusahaan nah di akhir tahun 2020 PT Integritas melunasi obligasi dengan harga 101 lihat ini baru 1 tahun istilahnya bukan 1 tahun 1 tahun kemudian ya 2 tahun lah ya di akhir tahun kedua PT Integritas melunasi utangnya karena mungkin dia pengen minjam yang lain minjam dari sumber lain yang suku bunganya lebih rendah maka dilunasi dulu tapi dia harus membayar dengan harga 101% 101% maka teman-teman disini kita lihat bagaimana kita harus ngelitung dulu berapa carrying amount dari notes payable tersebut sebelum tanggal pelunasan disini ada cash pay 20 juta membayaran 20 juta ini adalah memang uang yang dibayarkan untuk apa untuk ini apa namanya suku bunga yang kupon 20% ini kalikan face value 200 juta menghasilkan 20 juta masing-masing sementara interest expense-nya 12% kali carrying amount menghasilkan angka ini selisih itu menjadi amortisasi diskon seperti ya teman-teman nah dari sini kita lihat di akhir tahun kedua atau 2020 kita lihat berapa carrying amount notes payable-nya oh ternyata kita tahu angkanya adalah 196,428 sekian nah ini teman-teman nanti kita bandingkan dengan harga pelunasan obligasinya kita tadi melunasi obligasi dengan tarif 101 artinya berarti 101% dikalikan 200 juta sementara 202 nah dibandingkan dengan carrying amount yang 196 maka lebih tinggi mana antara harga pelunasan dengan nilai tercatat oh lebih tinggi harga pelunasan Pak berarti kita mengalami rugi ya mengalami rugi akibat pelunasan utang sebelum satu tempoh ya nah selanjutnya teman-teman bagaimana kalau perhitungan tadi kita tuangkan di dalam ayat juna ya maka disini ayat pelunasan dari notes ini adalah carrying amount di akhir tahun kedua kita melunasi sebuah jatuh tempoh ya kemudian uang cashnya adalah sebesar 20 juta ya 202 juta ya 202 juta dari mana 202 juta tadi dari harga pelunasannya yang 200 juta dikalikan 101 ya nah ini ya 200 juta dikalikan 100% dihasilkan 200 juta sehingga inilah selisih antara cash yang kita keluarkan dengan nilai buku notes Bible kita harus sebagai loss on extremism sebesar 5,57 juta ya karena kita membayar lebih banyak dari nilai buku utang yang kita monasi ini ya mas penting sekali ngitung carrying amount dari utang dulu baru kita bandingkan dengan harga jualnya mana kalau lebih tinggi harga jualnya berarti kita rugi dong ya enggak utang kita cuma misalkan 10 kita harus buat 12 jadi ada kerugian di sana ya itu ya teman-teman mengenai pelunasan liabilitas jangka panjang dengan metode pembayaran khas sebelum jatuh tempo ya simak video kami berikutnya masih dalam pelunasan liabilitas jangka panjang untuk metode pembayaran yang lain salam sehat buat sahabat mudah kontansi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati